Nama saya Surono, pekerjaan saya buruh ya di proyek pertukangan. Pendapatan saya ya cuma itu, untuk biaya keluarga ya belum bisa cukup lah. Anak-anak akan inginnya sekolah yang gini, tidak seperti bapaknya, coba bisa buruh sebang-bang. Nama saya Ciri Haryanti, kerjanya pabrik plastik. Penghasilannya ini ya cuma sedikit, ya cuma buat makan sehari-hari. Kalau badai muli adek kan nggak bisa, nggak cukup. Perkenalkan nama saya Yeti Hrawati, umur 17 tahun. Saya sekolah di SMK Negeri 8, Surakarta, mengambil jurusan semi-tari. Cita-cita saya pengen menjadi perawat, karena menurut saya lapangan pekerjaannya lebih luas. Saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menurut saya, pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Kalau bapak ibu belum ada uangnya, mungkin saya harus mengundak riah 1-2 tahun dulu. Selama ini saya sudah menabung dari adanya menari dihajatan orang, ikut melatih menari, walaupun nggak banyak. Tapi saya yakin, pasti saya bisa buat bayar pilih. Semangannya juga besar sekali itu. Ya, berarti anak saya dulu kelas 1 bisa lebih 10 besar. Pas 2 ini renggeng etika ya. BW-nya dulu ya itu jadi perawat. Tapi ya biayanya dari mana, loh. Kurang-duanya kerjanya cuma pilih. Tapi Uyatinya maunya kuliah. Tapi mau kuliah saya nggak punya uang. Ya, saya mohon kalau ada bantuan, saya dibantu biar anak saya sekolah. Saya ada rencana mau kuliah. Mungkin nanti melanjutin ke jurusan berikutnya itu tetap boga nanti di Yogyakarta biasanya. Ada UNY. Paling saya bikin jajaran di rumah, terus saya titipin ke sekolahan. Kadang dijajarin di teman-teman gitu. Paling ya hasilnya nanti modalnya disisipin buat modal besoknya lagi. Terus yang lain ditabung buat kedepannya kalau ada butuh tentang jurusan atau gimana. Saya aja ragu juga bisa kuliah anak-anak saya. Walaupun anak saya itu sangat ingin sekali kuliah. Tapi saya, saya ragu. Saya pasang. Ya pastinya sedih. Saatnya gimana ya? Orang tua itu kayak mau saya buat kuliah. Kadang sampai dulu saat bapak kembali motor. Saya kan udah tua. Biasanya itu ke mogok terus. Biar bawa ke bengkel. Sebenarnya bapak itu berkeinginan untuk ganti beli motor. Tapi karena saya sekolah terus ada kebutuhan buat sekolah. Bapak mikir dulu karyanya. Motornya nggak jadi beli aja buat biaya saya sekolah. Orang tua itu bisa menguliahkan anak. Itu derajatnya terangkat kalau didesainkan. Namanya anak minta kuliah ya. Orang tuanya mengalah. Ibunya itu bukan menyemangati terus optimis harus kuliah. Namanya nggak pampu. Kuliah itu nggak pampu. Akan rapi. Namanya anak minta kuliah ya. Orang tua itu harus tanggung jawab. Harus mencari biaya.